Di sini kita memiliki pertanyaan Kedua trapezium berikut ini sebangun maka tentukan nilai dari A, B, dan C Jadi apabila dua bangun datar itu dikatakan sebangun Jika yang pertama besar sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama Lalu panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu juga memiliki perbandingan yang sama atau tetap Jadi di sini itu karena sudah dikatakan mereka sebangun Sekarang kalau kita mau cari A, B, dan C-nya lebih mudah Kalau misalkan dari yang ini itu kita ubah dulu bentuknya Jadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini Nanti kan tetap sama aja nih Cuma bentuknya diubah sehingga nanti lebih mudah dalam mengerjakannya Berarti kalau misalkan diubah jadi kayak gini Berarti di sini itu kan tadi yang C, terus di sini yang B Terus yang di sini siku-sikunya Terus di sini itu berarti yang 15 cm Yang di sini yang 18 cm Terus di sini kita coba lihat dulu nih sisi-sisi yang bersesuaiannya yang mana aja Berarti di sini kan yang bersesuaiannya itu ada 20 per 15 20 per 15 sama dengan 10 per C kan berarti 10 per C terus sama dengan lagi 16 per B Sama dengan lagi dengan A per 18 Berarti yang bersesuaiannya itu di sini itu ini ya Ini panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya Terus kalau udah sekarang itu kan kita mau cari dulu nih Berarti misalkan kita pakai yang 20 per 15 dulu Berarti 20 per 15 sama dengan 20 per 15 sama dengan itu kan kalau disederhanain itu sama-sama dibagi 5 Itu kan berarti jadinya 4 per 3 Terus karena di sini dia sebangun berarti kan sisi-sisi yang lainnya Itu yang bersesuaian nanti perbandingannya juga harus sama 4 per 3 Terus sekarang kita lihat dari yang pertama dulu nih Misalkan kita mau lihat dari yang 10 per C 10 per C yang tadi berarti kan sama dengan 4 per 3 juga kan 10 per C 4 per 3 berarti ini jadinya sama dengan 30 sama dengan 4 C 30 sama dengan 4 C Berarti C nya sama dengan 7,5 cm Terus yang kedua kita pakai misalkan 16 per B kan disini tadi 16 per B itu berarti sama dengan 4 per 3 juga Berarti ini jadinya sama dengan 48 48 sama dengan 4 B 48 sama dengan 4 B Berarti disini B nya sama dengan 12 cm Terus yang terakhir itu kita mau cari yang A A nya itu kan A per 18 A per 18 sama dengan 4 per 3 Berarti ini jadinya 3 A sama dengan 72 Berarti A nya sama dengan 24 cm Nah berarti disini kan A nya 24 cm B nya 12 cm Dan C nya itu 7,5 cm Nah sekian pembahasan video kali ini Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!